Pemirsa kekeringan melanda berbagai wilayah di Indonesia, ini membuat warga merasakan krisis air bersih. Di desa Cangkring, kecamatan Patrang Jember, Jawa Timur, warga kesulitan air bersih sejak 2 pekan. Sementara di gerobokan Jawa Tengah, warga terpaksa membeli air dengan harga tinggi, karena sudah 4 bulan ini kekurangan air bersih. Warga desa Cangkring, kecamatan Patrang Jember, Jawa Timur, antri mendapatkan air bersih yang didistribusikan BPBD Jember. Bekerja sama dengan Polantas Resort Jember. Warga mengambil air dengan menggunakan jirigen dan panci besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air minum dan memasak. Keringan di wilayah ini terjadi sejak beberapa bulan lalu, namun yang paling parah sejak 2 pekan ini. Antara sumber air dan sumur warga tak lagi ada air. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk warga Cangkring. Adanya mungkin sumur, tapi itu ada per 2 timba itu sudah habis. Sementara di desa Jetaksari, kecamatan Pulau Kulon, Gerobogan, Jawa Tengah, warga harus mengeluarkan kocek besar selama 4 bulan ini untuk membeli air bersih. Satu-satunya sumber air yang menjadi sumber kehidupan warga telah mengering. Ketika bantuan air bersih datang, warga pun berebut air bersih. Sebanyak 7 truk tangki air bersih didistribusikan oleh kelompok pecinta sedekah dengan masing-masing dibagi di 7 titik. Dalam hitungan menit, air bersih di dalam 7 truk tangki ini ludes di serbu warga. Musim kemarau panjang ini juga menyebabkan ratusan hektare persawahan mengering dan seluruh tanaman terancam gagal panen. Tim Liputan Ainews melaporkan.